Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Apa Habar semuanya Dimanapun Anda berada Kembali lagi di program apahabar.com GTA, gak tau apa Jadi di program ini Ada sesuatu yang spesial ingin dibahas oleh tim redaksi apahabar.com Nah sudah dilihat bahwa hari ini bertepatan dengan ulang tahun Tragedi KM171 Satui Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Hari ini menjadi titik balik satu tahun Tragedi itu terjadi Dan kita akan mengulasnya dengan redaktur apahabar.com Fahriya Dinur, putra dari Kalimantan Selatan Oke Bang Jadi pertama selamat ulang tahun dulu Untuk Tragedi KM171 yang sudah satu tahun berlalu Spesial sekali kan Spesial sekali tanpa penanganan Ya mungkin sampai sekarang ini belum selesai Dan kita juga masih berjibaku untuk Berupaya untuk mendorong perbaikan sampai sejauh ini Sampai capek Sampai capek Jadi gimana Bang Ini sudah satu tahun Kita ingin rayakan bersama nih Sebuah tragedi yang memilukan di Kalimantan Selatan Di Tanah Bumbu ya khususnya Tanah Bumbu Jadi apa yang ingin dimaknai Dari proses ulang tahun KM171 Tanah Bumbu Apa ya? Sudah frustrasi kah? Atau sudah apa yang ingin dimaknai? Jadi kan sudah berlalu 365 hari lah ya Iya 365 hari per 29 September Oke Unik aja kan Unik betul Unik setahun coba bayangkan Satu tragedi Yang belum menemui satu solusi yang optimal Dramanya banyak Dramanya luar biasa Dan makin aneh lagi karena ini jalan nasional kan Oke Jadi di saat Jokowi itu aktif untuk memperbaiki jalan di Lampung Jalan di beberapa daerah lain Terakhir di Sumatera Utara Iya terakhir di Sumatera Utara Ya mungkin notabene juga jalannya bukan jalan nasional ya Sepertinya sih Ya bukan jalan nasional Tapi di Tanah Bumbu Kalimantan Selatan Kita memiliki ataupun kita melihat ada tragedi Yang terjadi di jalan nasional Tapi memang sudah satu tahun berlalu Tidak ada satu progres yang signifikan Jadi apa yang ingin kita maknai dari satu tahun tragedi ini Bang Pertama mungkin harus ini ya Harus disyukuri ya Betul Harus disyukuri bahwa iya Harus disyukuri Kita berhasil ya Harus disyukuri itu Iya kita berhasil Berhasil dua bulan yang lalu Apa sebulan yang lalu tuh Kita ngajak Bukan ngajak Bukan ngajak ya Tapi kita ngasih tau Bapak Presiden Soal KM171 Betul Iya kan Iya dan ini juga Menunjukkan juga Satu tahun tragedi KM171 Memberikan kita makna Masyarakat makna Mau di Kalimantan Selatan atau Indonesia Bahwa Ungkapan No Viral No Justice Terkadang itu Mungkin sebuah realita ya Bang ya Sebuah realita Tapi kayaknya Tidak berlaku di tanah bumbu Karena banyak asap ya disana ya Asap Kabut sekali disini Kabut yang menyilubungi Memang tragedi KM171 yang Lambat laun juga Sulit untuk di Pecahkan Ini seperti kotak Pandora Atau seperti kotak Yang susah dipecahkan Bahwa Pemerintah Provinsi Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Perusahaan-perusahaan swasta Yang memiliki konsesi disana Jadi memang Ini gayung bersambut Dengan Keberhasilan Pemerintah juga ya Untuk Tidak melakukan apa-apa Dari Proses ini ya Ini juga keberhasilan ya Dari proses Diam dan mendiamkan Sebuah tragedi Jadi kan kita harus Makan aja juga ya Pemerintah melakukan sesuatu Tidak melakukan sesuatu Itu keberhasilan Kalau misalnya sekarang Tidak melakukan sesuatu Dan sekarang belum ada perbaikan Itu keberhasilan Sehingga memang Masyarakat bisa menilai Oh ternyata Pemerintah itu Tidak punya Solusi Tidak bisa berperan Untuk menangani Keresahan masyarakat Jadi kita memiliki penilaian Objektif hari ini Nah tapi Ini kan Ada Aku sedikit ini kan Tadi pemerintah Tidak ngelakuin apa-apa kan Mereka banyak ngomong loh Banyak ngomong Gak ada aksi ya Aksi kan Enggak maksudnya Ngomong kan Lancar aja terus Bayangkan ada Di apa habar Kita bikin Naskah itu Per hari ini Seratus Dua belasan Seratus dua belasan Per Naskah ini nih hari ini Seratus dua belas Oke ini Naskah paling baru Dari apahabar.com Selamat ulang tahun Kami 171 Nah bumbu Jadi artikel yang Seratus dua belas Seratus dua belas Yang berkaitan dengan Tragedi KM 171 ya Jadi memang banyak yang Kita publish Lahir dari Buah fikir Pertentangan Ide dari teman-teman Redaksi Sehingga memang Memunculkan Memunculkan Seratus dua belas Naskah Dan yang ngomong Dari yang Masyarakat biasa Sampai ke presiden Presiden Oke jadi memang Mau yang Apa namanya Mau ditangani Sama presiden Mau ditangani Gubernur Mau ditangani Bupati Mau ditangani Suwasta Mau ditangani Siapapun Sepertinya Tragedi KM 171 ini Belum Butuh Untuk di Apa ya Untuk diselesaikan ya Ya kayaknya Nggak butuh diselesaikan Karena kan disana Enak aja Mindah jalan Iya Mindah jalan Ada jalan alternatif Jadi memang Ini belum krusial Sepertinya ya Dari perspektif negara ya Untuk hadir Di tengah-tengah masyarakat Dan menyelesaikan Tragedi KM 171 Negara gagal Gak bang Pemerintah gagal Gak nih Untuk bagaimana Melihat KM 171 ini Udah satu tahun Tapi ya gitu-gitu aja Nggak ada progres tertentu Bingung aku jawabnya Belum berhasil Bukan belum berhasil Ya gagal Bukan gagal juga Apa ya Apa ya Lebih cocok kesebutannya Lebih cocok bahwa Selain gagal Selain gagal belum berhasil Selain belum berhasil Belum mau Belum mau Belum mau menyelesaikan Oke belum mau Oke itu bahasa halus ya Bahasa halus Belum mau menyelesaikan Nah soal mau atau tidak mau Kan soal selera Selera Nah mungkin Pemerintah juga belum berselera Untuk menyelesaikan Tragedi KM 171 ya Karena memang itu bukan Mungkin nggak jadi sekalian prioritas Pemerintah hari ini Jokowi khususnya ya Karena Jokowi belum pernah lewat situ juga Betul Dia kalau kesana itu lewat udara Itu dia Makanya kan presiden itu selalu Tampak Seperti warga sipil Yang tetangga kita Yang kebetulan jadi presiden Cuma kan terkadang isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat itu Kurang sensitif Kalau kata orang-orang dulu kan Sepertinya Jokowi itu kurang merendahkan telinganya untuk rakyat bang Khususnya rakyat Kalimantan Selatan Jadi tragedi yang sebesar ini Yang dampaknya luar biasa nggak terdengar sama dia Walaupun kita sempat di Medan ya Kontributor kita di Medan kan Medan Kita sempat Doorstop dia Jokowi Tapi memang Kita nge-spill pertama itu Betul Dan mungkin kita jadi pembisik pertama ya Sehingga dia baru tahu mungkin KM 171 Jadi gimana bang satu tahun ini nih 112 naskah Yang sudah diproduksi sama apa-apa Tentu kita juga nggak akan berhenti ya Tidak akan berhenti Dan ya perjuangan itu tidak akan pernah berakhir Sampai kapanpun Sampai kapanpun Sampai jalan KM 171 itu berbentuk utuh Utuh dan bisa dinikmati oleh masyarakat Dan ya mungkin hari ini orang-orang yang terdampak Walaupun memang Ada beberapa keluarga yang Sudah ganti rugi ya bang ya Sudah Itu ada 23 rumah Oke 23 rumah Cuman setengah 3 bulan yang lalu Kalau nggak salah Mereka itu sudah dikasih Ganti untung kayaknya Ganti untung lah ya Ganti untung Cuman kan mungkin secara dampak lebih luasnya Orang-orang yang tinggal disitu Ya mungkin sudah ganti untung ya Sudah ganti untung Tapi masyarakat sekitar Ya itu Kalau masyarakat sekitar kan karena bukan lokasi permukiman yang terlalu padat Jadi mungkin nggak terlalu merasakan dampak ya ya Betul Mungkin cuma yang 23 rumah dan itu udah ganti untung Aman Betul Yang nggak aman itu Itu kan jalan nasional yang satu-satunya Nggak ada akses lain Untuk lintas kabupaten Lintas provinsi Malahan bahkan menuju IKN bisa lewat situ Aduh Jadi juga jadi bayangan-bayangan yang agak sedikit memilukan ya Artinya Kita Menggaungkan satu euforia ibu kota negara baru Di Kaltim ya Kaltim Kaltim Kita menjadi wajah Indonesia yang baru Pengganti dari Jakarta Tetapi akses jalannya itu melalui KM 171 Orang punya pemandangan yang unik Karena ada jalan rusak Dibiarkan berselama kurang lebih satu tahun Tanpa penanganan yang pasti Dan ini Apa namanya Pastinya kapan nih bang Artinya Adakah petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan oleh Kementerian ESDM gitu Atau Kemarin kan sempat dibilang Ada beberapa perusahaan-perusahaan yang terlibat juga Untuk Ingin Berkontribusi Untuk negara Membantu Rakyat Kalimantan Selatan Memperbaiki KM 171 nih bang Sebenarnya disitu ada Ada Empat perusahaan Yang sempat Namanya itu muncul kan Cuman belakangan Dua perusahaan itu ternyata sudah tidak beroperasi Oke Lalu muncul dua nama perusahaan Ada Salah satunya itu PT. Arutmin Indonesia Oke Dan yang satunya itu perusahaan lokal Oh ya MJAB MJAB Apa itu kepanjangannya pokoknya itu Mitra Jaya Abadi bersama ya Oke Jadi memang dua perusahaan ini yang Ditengarai Ingin membantu Apa Katanya begitu Katanya begitu Bukan mereka yang Bukan mereka yang mengklaim diri ingin membantu Tapi Kementerian SDM Oh diminta oleh Kementerian SDM Sebagai bentuk kontribusi Tapi itu lebih pada Di Arahkan Untuk Arutmin Oke Jadi memang Arutmin yang ditugaskan lah ya Ditugaskan Sebagai bentuk kontribusi Karena itu adalah Lahan Wilayah Konsesi mereka Oke Ini memang Perbaikan KM 171 Tanda bumbu di tangannya Arutmin lah ya Iya ini perbaikan Jadi ini memang Request dari Kementerian SDM Kepada Arutmin Supaya memperbaiki Nah kok Udah ada permintaan Tapi sekarang belum ada penanganan bang ya Kendalanya di apa ya Kalau misalkan dari penelusuhan Apa khabar nih teman-teman di lapangan Nah sebenarnya Kalau pemerintah Itu sedikit membela ya Oke Sedikit membela Oke Pro Joko wilayah Pro Joko wilayah Kementerian PUPR itu udah nyiapin budget Oke Jadi udah masuk prioritas nasional Perbaikan KM 171 Tapi masalahnya PUPR Tidak mau Memperbaiki itu Karena takut salah Sederhananya gitu Takut salah Karena Ini kan Belum jelas tuh Apakah dipastikan Karena Ulah pertambangan Longsor itu Atau Bencana alam Oke jadi memang Anggaran Atau APBN itu Dikeluarkan Itu tuh Hanya diperuntukkan Untuk Hal-hal yang berkaitan Bercana alam ya Jadi kalau misalkan Ada longsor Bercana alam Urgen Dan itu bisa dikucurkan oleh Kementerian PUPR Cuman mungkin ada Salah satu kajian dari Kementerian SDM ya SDM SDM yang mengatakan bahwa KM 171 ini Diindikasikan itu Akibat Tambang ilegal Tambang ilegal Mereka mengklaim begitu Mungkin itu yang meragukan Bagi PUPR kali ya Bisa jadi Sehingga memang Yang diminta Arutmin Untuk memperbaiki Arutmin yang memperbaiki Tapi Terakhir itu Ada rapat Mungkin setengah bulan yang lalu ya Di sana Sama Kementerian SDM Juga Arutmin itu harusnya memperbaiki September ini udah harus jalan Waduh kita mau selesai ini Bulan September ini 29 ya Tapi belakangan Sepekan yang lalu Katanya gak bisa Oke Alasannya belum diketahui ya Alasannya Hitungan duitnya Beda Oh Dari segi kalkulasi uang Memang harus rigid dan detail ya Apalagi soal Memperbaiki sesuatu Infrastruktur lain ya Infrastruktur yang Notabene ya mungkin Habis Digerus oleh Longsor Dan pelu-pelu penanganan tersendiri Jadi memang Sampai sejauh ini Memang belum ada penanganan sama sekali Belum ada Jadi Masih saling nunjuk lah ya Jokowi nunjuk Ke SDM juga saling nunjuk Juga dari PUPR begitu Arutminnya juga begitu Nah ini Kita seperti gak punya figure yang Punya political will Untuk Menyelesaikan KM171 nih bang DPR itu udah berapa orang Yang kita wawancar ya bang Untuk bagaimana Memberikan dorongan Determinasi kepada negara Pemerintah khususnya Untuk menyelamatkan Dan memperbaiki ya KM171 ini Dan Ada hal menarik Sampai mungkin PRnya hari ini Oke lah Sekarang kita belum Melihat ada Tanda-tanda perbaikan Lalu apa yang harus dilakukan Apa mungkin Pemberian sanksi Atau misalkan hari ini Seperti apa Dan itu apa yang harus kita lakukan bang Harusnya Kalau kita berlogika aja sih Sebenarnya sebelum ngomongin Kan ada juga tuh Analisa dari pakar hukum Pidana bahkan Ada analisa dari Ahli lingkungan Bahwa Harusnya memang Arutmin yang bertanggung jawab Atas wilayah konsesinya Apakah itu Mereka Tau itu Ditambang orang lain Kan mereka yang punya Betul Iya kan Betul Jadi Harusnya Arutmin kena sanksi Harusnya Harusnya ya Harusnya Karena mereka gak bisa jaga lahan sendiri kan Coba deh bayangin gini aja Aku pakai kamu aja Iya Kamu aku ya bebas lah Coba bayangin nih Kita nyewa Sewa motor Aku sewa motormu kan Terus ku pakai Lalu ku kasih ke temenku Temenku ngerusakin Siapa yang harusnya bertanggung jawab Ya Menyewa awal kan Yang penyewa kan Nah itu harusnya seperti itu juga Itu analogi yang sama Ketika memang Katakanlah Arutmin ini Menyewa lahan Dalam hal ini konsesi ya Kepada negara Cuma dalam prakteknya itu Di wilayah Konsesinya itu Ada aktivitas tambang ilegal Katanya Katanya begitu kan Menurut kajian-kajian itu Dari SDM juga begitu ya Dari Kementerian SDM juga Menemukannya seperti itu Sehingga memang Hal ini ya Yang belum ada titik temu Belum Hari ini katakanlah Arutmin Mengamini ya Mau memperbaiki Cuman Belum ada yang mengamini nih Siapa yang paling bertanggung jawab Itu Itu yang Sampai sejauh ini Baik dari Pihak-pihak yang terduga Melakukan pelanggaran Ataupun orang-orang yang bisa Memastikan siapa yang melanggar Iya benar Aparat penegak hukumnya Sampai sejauh ini juga Gak ini kan Ini juga menarik Bang Salah satunya kan dari Kapolda Kalsal ini kan Iya Arutmin itu kan udah lapor Mereka itu menemukan Ada aktivitas pertambangan itu Setelah infeksi kesana tuh Oke Lalu mereka ngelapor Bahkan waktu infeksi Mereka itu dihadang Ada penghadangan lah Penghadangan Penghadangan Mungkin apalah Kalau dibahas orang sana tuh Ada preman Preman yang jagain Oke Begitu kan Lalu dilaporkan Termasuk urusan tambang ilegal itu kan Nah cuman Kata Pak Kapolda Tidak ada aktivitas tambang ilegal Tidak ada Nah itu makanya Terkadang Banyak statement yang kontraproduktif Gitu Ya mungkin Kapolda Kalsal bilang Gak ada tambang ilegal gitu Tapi kementerian SDM bilang ada Ada Dan itu pun ada dalam kajian-kajian Kementerian SDM Nah sementara ini yang Jadi memang yang tadi kita bahas Bang Artinya ada asap tadi Ada asap Walaupun hari ini juga karhutlah di Kalsal Kan luar biasa ya Asapnya juga merugikan masyarakat Ternyata memang di KM171 juga ada asap Cuman asap-asap lain nih Bang Agak lain memang nih Asapnya Yang menyelubungi sehingga memang Tragede KM171 ini Sukar untuk diselesaikan Diperbaiki Jadi ini juga nih Bang Ada penolakan lah Dari Arutmin Bahwa Dia tuh bukan biang kerok Di KM171 Begitu pun juga dengan MGAB Bang Jadi dua perusahaan ini memang Enggan untuk dicap Mereka itu biang kerok Walaupun memang Arutmin Mau memperbaiki ya Mau memperbaiki Katanya sebagai kontribusi kan Ya tapi faktanya mereka Nggak bisa jaga lahan mereka Itu dia Ya kan kita dikasih pinjem Dikasih sewa motor Dikasih pinjem motor Masa nggak jagain Dari KM171 belum ada ya Tindakannya Belum ada tindakan Baru permintaan untuk memperbaiki Jadi memang satu tahun ini Jokowi beserta jajaran kementeriannya Memang belum mampu Untuk melakukan kepastian hukum Baik itu status Dari KM171 Untuk siapa yang paling bertanggung jawab Apapun Dari Siapa yang bertanggung jawab Untuk tragedi ini terjadi Itu yang Sampai sekarang Masih dikejar Masih dikejar Ya kalau misalkan dari Gubernur kan ya Dia hanya Dari Syahbirinur ya Paman Birin Yang sering kita Sampai Paman Birin Sering kali Menyerukan Pemerintah Pusat Untuk segera menangani Dan dia juga Dari segi Pemprov sendiri kan Kalsel Sudah Membuat jalan alternatif ya Ya jalan alternatif Cuman kan jalan alternatif ini Sekedar Solusi temporer Sementara Sementara Ya tragedinya masih terjadi Ya makanya Nah itu dia Kecuali Akhirnya nanti mereka Memindah jalan kan Jalan nasional Digeser ke alternatif kan Iya kalau misalkan Ada peralian fungsi jalan ya Ya bisa jadi Bisa jadi Nah itu cuman Siapa tau kan ada Ada apanya Yang bisa digali di bawah situ kan Iya Dan yang harus Dicamkan oleh Jokowi dan Penguasa hari ini ya Bahwa Mereka kan akan Mengakhiri masa jabatannya Dikit lagi ya Betul Ini kontraproduktif Tatkala Jokowi itu Memiliki legasi Ibu kota negara Nusantara Sebagai legasi Yang paling Mencengangkan Di abad ini Bagaimana Memindahkan Ibu kota Jakarta Ke Kalimantan Timurnya Di sisi lain Ada satu legasi Jokowi Yang ditinggalkan PR-PR Jokowi Untuk bagaimana Negara berperan Pemerintah hadir Untuk menyelesaikan KM 171 Atau mungkin Satu tahun ini Gak cukup Untuk Jokowi Untuk memperbaiki Atau kita berikan Perpanjangan waktu Sampai nanti Oktober 2004 Atau sampai dia Langsir Atau seperti apa nih Yang ingin kita bayangkan Bahwa tragedi 171 ini Supaya ada ujungnya Dan titik temunya nih Kayaknya Dia harus nengok deh Iya Kita dorong ya kali ya Pak Jokowi untuk hadir disana Lagi-lagi ya Lagi Tapi lewat jalan darat Betul Jangan naik heli Jangan naik heli Terlalu bising Terlalu bising Walaupun helinya mahal kan Tetap bising Dan gak bisa merasakan Nikmat panasnya KM 171 Satu Tanah Bumbu Kalimantan Selatan Kalau misalkan Presiden Jokowi Berdiri aja Di KM 171 Gak mungkin ada yang mengadang ya Gak mungkin Kayak kemarin Petugas-petugas dari SDM ya Seperti adang Kayaknya kalau misalkan Presiden Jokowi Berdiri di KM 171 Untuk ikut serta Mungkin dengan Beberapa aktivis Pegiat Ataupun masyarakat Kalimantan Selatan Untuk menikmati Indahnya pemandangan Di KM 171 Satu Kayaknya Secara nurani Jokowi akan melakukan Perbaikan Dan waktu dekat Itu yang harus kita Dorong batin bang Iya Karena kalau dia Gak merasakan ya Repot ya Repot Dia harus ngerasa juga Kalau perlu bikin Camp kan disitu Kayak di IKN kan Seru juga tuh Jadi memang Jokowi waktu itu Menikmati ya Indahnya Kalimantan ya Kalimantan itu indah Indah sekali Jadi dia mau Kemah ya Kemah disana Kalau kemah di jalanan Begini juga Pasti gak enak ya bang ya Gak enak Apalagi suasananya itu Sesuatu yang masih Bersengketa ya Masih berperkara Hari ini tanpa Penyelesaian Jadi satu tahun ini Apa yang mau kita maknai bang Kalau dari Ikhtiar dari redaksi kan Bagaimana memproduksi Naskah ini Supaya mendorong Untuk kepentingan publik Walaupun memang Hari ini Dari Pemegang kekuasaan Belum punya determinasi Lebih jauh untuk menangani ini Sebenarnya bukan Memaknai ya Cuman pertanyaan aja Apa sih maunya Apa sih maunya ya Apa sih maunya Kok lama Betul Dengan kasihan Iya Kita itu Kasihan dengan masyarakat Yang terdampak Masyarakat yang merugi Masyarakat yang menilai Bahwa Kok pemerintah Gak hadir disini Iya benar Untuk bisa memperbaiki Kok di Lampung itu bisa selesai Bisa selesai Dengan cepat kan Disana itu udah Kalau urusan Kecelakaan lalu lintas Sudah terlalu sering Di jalur alternatif Bahkan itu yang Macam-macam kan Terakhir itu ada yang Ke gencet ya Dan beberapa juga Truk logistik Untuk Perdagangan Suplai-suplai Bahan makanan Bahan makanan Disitu Ya itu tadi Tiap hari disitu Lewat Itu satu-satunya jalur kan Oke Karena mereka Nggak bisa pakai heli Iya Heli untuk orang-orang kaya Ya bang ya Iya Nggak semua masalah Tapi semua mengakses helikopter kan Bayangin kalau setiap rumah Ada helikopter kan Luar biasa kan Jadi kan helikopter mungkin Jadi salah satu Alternatif Moda transportasi ya Cuman kan Nggak semua orang bisa mengakses itu Kalau bisa semua kan Bagus juga sebenarnya Bagus juga Cuman kan semua jadi Tolangit Nah memang satu tahun ini Sudah berlalu 365 hari lah Kurang lebih Kita mengikhtiarkan Bagaimana KM171 itu bisa selesai Maunya apa Maunya apa Jadi pemerintah ini Maunya apa Kita mau selesaikan atau enggak Iya biar nggak ditanya lagi Kan capek mulu Ditanya Tanya wartawan terus Betul Dan pertanyaan yang sama Sama Jadi satu adagium bang Membaca buku yang sama Akhir ceritanya pun akan sama Ini sedap Jadi kalau misalkan hari ini Pertanyaannya selalu Sama Dan diiringi dengan Jokowinya tetap bersikap sama juga Hari ini Atau pemerintah hari ini Bersikap sama Ya Jawabannya kok akan sama Jalan di tempat Stagnan Semuanya Jadi memang Kalau misalkan hari ini Kita akan merayakan Lengserannya Jokowi Selama dua periode kan Kita akan tutup nih Bulan apa sih? Ya mungkin Oktoberan lah ya Oktober 2024 ya Masih ada waktu lah Masih ada waktu Tapi Kita jangan sampai Masyarakat Kalimantan Selatan Mengenang Jokowi Sebagai presiden Yang tidak peka Dengan tragedi KM111 Nah gitu Dengan tragedi yang Merugikan masyarakat gitu Karena kan Jokowi kita Lihat Sebagai figur yang Seperti rakyat bang Seperti bapak sendiri ya Seperti bapak sendiri Seperti tetangga kita Yang gak betulnya jadi presiden Iya benar Iya kan Bagaimana sosok sipilnya Dia itu kan Sangat melekat gitu kan Makanya itu yang Jangan sampai juga Ada salah satu Naskah kita juga Jokowi juga Dicap berkhianat Abaikan tragedi KM111 Jadi memang Kegagalan Seorang pemimpin Kadang-kadang bukan Dia gagal Melakukan sesuatu Tapi juga Dia mengabaikan sesuatu Salah satunya KM111 Ada yang disampaikan lagi bang Bagaimana Kita menyemai Makna satu tahun KM111 Tanah bumbu ini bang Itu tadi Mau apa sih Mau apa sih ya Iya itu aja Jokowi mau apa sih Dan apa yang ingin kita Harapkan dari Jokowi Ataupun dari pemerintahan ini Untuk menyelesaikan itu Oke teman-teman Sobat apa habar Jadi Selamat ulang tahun Sekali lagi untuk Tragedi KM171 Kita tidak membawa Kue ulang tahun Karena memang ini adalah Kepiluan yang Tidak bisa kita rayakan Dan mungkin pemerintah Tidak melakukan sesuatu hari ini Kita harapkan untuk Berbuat Mungkin lagi menyiapkan Sesuatu yang Mungkin Kita berhusnuzon Oke Pemerintah sudah menyiapkan Sesuatu tapi jangan terlalu lama Bahwa kerugian dan dampak Bagi masyarakat Sentiasa terasa bagi mereka Mungkin orang-orang istana itu Tidak merasakan dampaknya Tapi masyarakat disatui Tanah Bumbu Kalimantan Selatan Sangat Amat merugi Dan dirugikan Gara-gara memang KM111 itu Dibiarkan tanpa penyelesaian Berhenti abai Berhenti untuk Tidak peka dengan Lingkungan sekitarnya Bahwasannya Walaupun ini jauh Dari Jakarta Tapi ini dekat dengan Ibu kota Barunya Negara Indonesia Makanya Jokowi Mau tidak mau Harus berperan Dan bersikap Untuk menyelesaikan Tragedi KM111 Tanah Bumbu Kalimantan Selatan Oke demikian Episode Satu Tahun Tragedi KM111 Satui Tanah Bumbu Kalimantan Selatan Kita berharap Jokowi tetap Beristikomah Untuk Memberikan Satu kebenanfaatan Untuk masyarakat Khususnya masyarakat Di Kalimantan Selatan Tragedi ini bukan Tragedi biasa Tapi tragedi yang luar biasa Karena memang Kita akan berpindah Ibu kotanya Ke Kalimantan Timur Dan ini Jalan 171 Menjadi salah satu Penghubung Jangan sampai nanti Ada satu legasi Jokowi Yang justru merugikan Dan kita kenang Sebagai masyarakat Yang Menikmati Sebuah kerugian Dari Keabayan pemerintah Demikian Sampai jumpa Di episode GTA Berikutnya Bye-bye Sampai jumpa